Inul Daratista, pedang dut yang kini memiliki karir cerah dan harta melimpah, ternyata tak secara instan ia dapatkan. Kepada Luna Maya, Inul bercerita bahwa ia pernah bernyanyi dari desa ke desa, dihajatan, diskotik, hingga tempat prostitusi pernah ia lakukan. Di ugotip dari tribun seleb, Inul mengaku ia merintis karirnya dari nol. Melalui Youtube milik Luna Maya, pada Rabu 6 Mei 2020, Inul bercerita memulai perjalanan menyanyi dari desa ke desa, kafe, hingga tempat prostitusi. Meski dirasa sulit, namun proses itu yang Inul sebut berhasil membuat kualitas Inul Daratista diakui musik dangdut saat ini. Inul pun memetik hikmah atas semua yang pernah ia lalui untuk menjadi seorang penyanyi dangdut profesional. Dia pun merasa belum tentu ada penyanyi lagi yang mampu melewati masa sulit seperti yang telah Inul Daratista lewati. Bahkan diketahui, 17 tahun silam Inul pernah berseteru dengan Raja Dangdut Roma Irama. Meski kesal, Inul Daratista berterima kasih menjadi motivasi Inul untuk menjadi dirinya yang sekarang. Seperti diketahui, saat itu, Inul Daratista yang dikenal karena goyang ngebornya, dianggap oleh Roma Irama membawa musik dangdut kembali ke titik rendah. Sempat berdamai, rupanya ucapan Roma Irama kala itu membuat Inul mengucap sumpah serapah, namun juga sekaligus berterima kasih. Sumpah Inul yakni ingin memperlihatkan kepada Raja Dangdut bahwa suatu saat nanti Inul akan berubah. Dan benar saja, karena semangat pembuktian itu, ia bisa bertahan di musik dangdut hingga saat ini. Melalui semangatnya itu pula, ia juga ingin membuat citra dangdut terangkat menjadi lebih elegan. Kini, musik dangdut semakin mudah diterima bukan hanya sebagai pertunjukan di acara kampung, tapi juga sampai ke acara besar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!